Hai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi dengan Ujichang Story. Nah kali ini hari Jumat jadi Ujichang mau potong kuku ya. Kenapa hari Jumat? Karena memang disarankan dalam agama Ujichang ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat itu silahkan dipotong kuku rambut kayak gitu biar jadi sunah ya jadi dapat pahala buat kalian semua. Dan ini trik-triksnya mungkin bagi kalian misalnya banyak duit mah gampang ya tinggal datang ke salon dan lain-lain. Tapi kalau Ujichang karena nggak ada duit biasa yang kere-kere aja. Jadi motong sendiri. Nah ketika memotong ini cara Ujichang biasanya adalah Ujichang itu apa namanya cuci tangan dulu. Jadi semua itu dicuci. Kenapa dicuci? Kalau kalau dicuci biatin di sini liatin dicuci kuku akan lebih apa ya lebih mudah. Dalam artian ketika dipotong tuh akan lebih gampang. Karena ketika kita misalnya kukunya kering kayak gitu ketika dipotong itu menurut Ujichang nggak bagus hasilnya. Ya jadi ini atau itu ininya kasar dan lain-lain ya. Diliatin udah cukup panjang ya. Ujichang mau potong. Nah seperti ini. Nah biasa Ujichang akan dibahasin dulu. Jadi kebetulan ini basah ya. Tadi udah basah. Makanya Ujichang akan potong. Nah untuk kuku sendiri untuk kuku Ujichang. Menurut Ujichang sih kukunya lumayan lah ya. Sebetulan Ujichang kayaknya si kukunya niru sama ibu ya. Ini apa namanya kukunya panjang-panjang seperti itu. Bentuknya karena kalau yang katanya sih ya kalau yang kayak keturunan ayah itu biasanya kukunya tuh pendek-pendek. Ini Ujichang nggak ngapa-ngapain ya. Jadi segini. Nggak tahu bener nggaknya tapi ada beberapa orang dikiranya tangan Ujichang katanya. Cuma ke Menipedi. Padahal enggak. Ini cuma berminyak doang ya. Berminyak habis makan gorengan. Nah kita akan potong. Nah untuk potong sendiri kalau Ujichang sih biasanya ya. Kalau untuk yang kaki itu biasa aja sih. Nggak ada yang istimewa kalau menurut Ujichang. Dipotong yang biasa. Nah liatin enaknya kalau udah basah itu. Ketika dipotong enak aja. Seberapa rapi kalau Ujichang sih biasa aja. Nggak sampai yang rapi atau gimana. Yang penting ketika dirasa kukunya udah pendek ya udah. Nah untuk kuku-kuku yang ini masih biasa sih ya. Potong biasa. Cuma memang kalau kalau untuk yang jempol itu harus sedikit ekstra perhatian. Karena kadang kalau kita nggak hati-hati. Jadinya itu sakit mungkin. Nah ini juga salah satu Sarno Ujichang kenapa lebih baik. Apa namanya habis dibasahin itu. Karena nanti si kukunya itu nggak begitu banyak loncat-loncat. Loncat sih tetap tapi nggak kayak yang kering banget. Kalau lembab kayak gitu lebih enak. Ujichang biasanya kalau potong potong kuku ini ya minimal ya. Minimal itu seminggu sekali. Nah liatin. Untuk yang ini kalau yang Ujichang kan biasanya ini ada orang-orang yang terkena cantengan kayak gitu. Bisa jadi ketika dia potong kukunya kurang pas kali ya. Nggak sesuai. Nah Ujichang dulu juga sama. Cantengan juga. Jangan salah ya. Cuma kalau sekarang potongnya tuh lebih baik kayak gini doang ya. Nah kayak gini. Untuk yang bagian sininya kadang Ujichang nggak dipotong banget. Karena kalau dipotong terkadang sakit. Nah ini harus dicek dulu. Nah jadi ini ya. Jadi Ujichang akan dicoba diginiin di apa namanya ditekan. Ya ditekan. Kalau misalnya sakit berarti harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya nggak sakit berarti nggak masalah. Ini agak sakit di bagian sininya. Ternyata susah juga ya. Enaknya pakai kaki ini sih. Pakai apa? Pakai tangan dua ya. Cuma karena Ujichang pakai kamera. Jadi agak susah. Dicek yang sebagian sininya. Oke. Dicek nggak masalah. Nah sekarang. Ini kan udah selesai. Ini untuk kaki. Sekarang ke kuku. Nah. Cek kuku. Kuku kelihatan nggak ya. Bentar. Ujichang akan. Ujichang akan. Ujichang akan. Ujichang akan. selamat menikmati oke ini kok gak rapi yang penting kepotong kayak gini aja ini juga udah cukup dan kita lihat bekas-bekasnya seperti itu berantakan paling itu aja tips dan juga trik ketika memotong kuku tangan ataupun kaki semoga informasinya bermanfaat ya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati